Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum Di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini Sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kelejaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabiya Mustafa, Rasulullah SAW Wa ala alihi wa zuriatihi wa bayitil kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ajari Ila muasasah taklimiyah keponsari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Ghairil mawdu bialayhim walad dalin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Sudah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bilislami dhinah Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zid'ni ya ilmah Wa rzuk'ni fahmah Amin Sekarang kita lanjutkan membaca salawat naria Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watutubihi al-hawaiju Watunalu bi ro'ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi bi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adadi Kulli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini sama Bu Robi mau diajarin tentang rukun islam Ayo sekarang harus orang islam itu kita punya namanya rukun islam Rukun islam itu ada berapa ya Kita harus wajib mengetahuinya ya Sama Bu Guru diajarin nanti dihafalkan di rumah Ya siap-siap ya Sebelum kita belajar kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Diperhatikan Rukunnya islam ada lima Nomor satu membaca dua syahadat Nomor dua sholat Nomor tiga puasa bulan ramadhan Nomor empat zakat Nomor lima pergi haji ke bayi tungol Diulangi ya Rukunnya islam ada lima Nomor satu membaca dua syahadat Nomor dua sholat Nomor tiga puasa bulan ramadhan Nomor empat zakat Nomor lima pergi haji ke bayi tungol Oke dihafalkan Siap Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Yang soleh-soleha Yang cantik Yang ganteng Yang sekarang belajar di rumah Ya Ingat Kita Sama-sama Semuanya Itu Berdoa Semoga hari ini Apa yang kita laksanakan Apa yang kita kerjakan Selalu Sama Allah diberikan kerinduan Dan semua bisa berjalan Sangat baca amin Ya Rabbul Alamin Seperti biasa Di Sentra Ranjang Bangun Bersama Bunirum Kita baca doa dulu bersama-sama Untuk mengawali kegiatan Yuk kita baca Bismillah aja Biar Allah juga melihat Apa yang kita lakukan hari ini adalah Berusaha untuk mencari ilmu Semoga ilmunya manfaat Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini Kita akan Belajar menuliskan huruf hijaian Yaitu Huruf Ta Apa sayang Huruf ta Karena diberikan Fatshah Jadi bacanya Ta Apa sayang Ta Oke pinter Kita mulai ya Ingat Nanti kalian siapkan pensil Dan juga penghapus Ya Juga nanti kalian dibimbing sama orang tua kalian Boleh Yang di rumah Misalnya Belum tahu untuk ini Boleh dikasih Batas seperti ini Nah Seperti titik seperti ini Kecil Nanti dibantu sama mama Boleh Atau yang sudah bisa Langsung dituliskan Nah Seperti mangkok Bentuknya sayang ya Nah gini Terus ada titiknya dua Dikasih fatha Garis tidur Lagi tulis Mangkok Titik dua Garis tidur Lakukan sampai semua selesai Diingatkan sama bu guru Karena kita sudah mulai Apa ya Sudah mulai Istilahnya Jempol dua Loh bu Berarti kemarin gak jempol Enggak Bukannya gak jempol dua Tapi yang kemarin jempolnya satu Sekarang mulai jempol Jempol dua Jempolnya mulai jempol dua Kayak gini Sudah jempol Berarti Belajar untuk menuliskan nama sendiri Ya Dimana Di bagian atas ini Belajar menulis nama sendiri Dan juga untuk tanggal Kalian Mengerjakan tugas tersebut Oke sayang Selamat mengerjakan Anakku Yang berada di rumah Bu guru Akan Memberitahukan pada kalian Setelah tadi tugas yang pertama Menulis guru bijaya Sampai selesai Dituliskan nama Dan juga tanggal Pengejaannya Tugas selanjutnya Yaitu kalian Mengirim voice note Buat ke grup masing-masing kelas Itu ucapan terima kasih Buat bu guru Apa yang kalian ingin sampaikan Sebagai rasa terima kasih Kepada bu guru Karena bu guru selalu melakukan kalian Dan bu guru selalu berusaha Untuk kalian bisa semuanya Baik A1 A2 A3 A4 Jadi anak jempol A2 Termasuk kerja keras orang tua kalian Oke Ucapkan dua kalimat Terima kasih itu Bisa dua kalimat Atau mungkin cerita Kepada guru khususnya Dan juga mungkin kepada orang tua Boleh ditambahkan seperti itu Ya semangat anakku sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Nah ini adalah kegiatan kita selanjutnya Sebelum kita mulai Ada bagian kita bersama-sama Mengucapkan bismillah Bismillahirrohmanirrohim Nah perhatian yang kita gunakan adalah Kita kore api Seperti ini ya Nah lalu Logoteka Karena sekarang temanya kita adalah Sekolah Lalu alat tulis Dan jangan lupa Kita gunakan Gunting Nah Kita singgirkan dulu peratannya Kita mulai Lalu kegiatan Oh iya ketinggalan Masya Allah Ada lem Guru menggunakan lem kayu Boleh pakai lem yang lain Boleh Cuman perlu diingat Karena ini batangnya dari kayu Jadi bu Guru Gunakan lem lajar awali Atau lem kayu Itu biasanya Perkatnya lebih bagus Terus kita mulai Hal pertama yang kita lakukan adalah Karena kita menempel batang kore api Ini seperti sekolah kita ya Seperti itu Nah caranya Kita ambil batang kore api seperti ini Lalu Kita Beri secukupnya lem Bu Guru Bu Guru Merikannya Biasanya seperti ini Nah Dibasih gini ya Seperti ini Jadi Bukan malah ditipiskan Tapi Agak Dibanyakan Seperti itu Lalu kita tata Sesuai dengan Simbol yang Sudah disini Kalau misalnya Batang pentolnya Nah seperti ini Bu Guru mengatakan gitu ya Pentol atau jiloknya Itu Kita rekatkan Sama persis seperti ini Nah Kita lakukan Hingga semua Terselesaikan Lalu Untuk logo Nah Logotekal gambar seperti ini Kalian Ambil Oh bukan lem Gunting Masya Allah Disini ada yang kurang rapi Nah kalian bisa perhatikan Disini masih kurang rapi Kalian gunting Itu Persis Seperti Garis lurus Menyesuaikan Garis yang ada di Pinggirannya Sini ya Saya bu Guru mulai Nah Seperti ini Cekrik Perlahan Perlahan Tidak terburu-buru Cekrik Boleh dipotong juga Boleh Nah Sebelah sininya Seperti ini Tuh Dipaskan Yang kecil ini bagaimana Yang kecil ini kita Usahakan pelan-pelan Sekali Karena kalian bersama orang tua Insya Allah Bersama orang tua Kalian bisa dibimbing Atau dibantu Ya Ya Apalagi menggunakan gunting Karena gunting itu Termasuk benar tajam Kita gunakan Tara Hati-hati Lalu ditempatkan di mana Kita akan menempatkannya di Nah Tempat yang sudah tersedia Yaitu di Apa Kotak Atas sini ya Boleh guru lanjutkan Dengan Beri lem ini juga Tidak apa-apa Udah Badan nanti Cari lem kertas Bumpung ada lem kayu Kita gunakan Gini ya Kalian beri lem Di bagian Apa Sisi-sisinya Lalu kita rekatkan Ingat Jangan sampai terbalik Untuk meletakkan Logo TK Seperti ini Nah Kita rapikan Nah Kita rapikan Lalu Untuk yang garis ini Adalah Tempat kalian memberi nama Dan juga kelas Ya Tempat kalian memberi nama Dan juga kelas Misalnya Kalau puning rum Itu Dikasih nama Gini Ning rum Ah Kurangnya lah Ning rum Seperti ini Kali kelas berapa Karena pukul ngajar Dari kelas A3 Pukul terus A3 Kalau kalian misalnya Belajar di kelas A1 Kalian tulis A1 Kalian belajar di A4 Tulis A4 Kalian belajar di A2 Seperti itu Kalian bisa Meletakkan nama A2 Di samping Nama kalian Kalian selesaikan tugas ini Setelah selesai Kalian kirim Fotonya Dengan bantuan orang tua Itu keling Tetap semangat Anakku sayang Bukuru sayang Bukuru sayang pada kalian semua Alhamdulillah Alhamdulillah Doa keluar rumah Bismillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukuru sayang pada kalian semua